Intro Memang banyak yang mengatakan seperti itu, Romo Depannya akan semakin lebih baik Amin, semoga Banyak sesebuah yang mengatakan bahwa Nah, ini terkait dengan Pilpres 2024, Romo Banyak yang mengatakan bahwa Nanti setelah Pak Jokowi itu Dipimpin seorang wanita Dari Romo Edy sendiri bagaimana itu? Kalau saya, laki dan perempuannya tidak jelas gambarannya Tapi dari unsur ratulan patie Jadi artinya ratulan patie itu Kalau diterjemahkan Presiden dan wakilnya Itu masih Jawa Masih seterah Jawa Jadi ini masih akan dipimpin oleh Ratu Jawa Ratu-Niratu Utomo Patie-Patie Linwe Kenapa Presiden Indonesia selalu yang terpilih itu orang Jawa? Rata-rata? Ya, mungkin juga karena Pertama Oke Itu tidak Tidak aneh Karena kita memang Pasti ada di pemerintahan Nusa Apa? Jawa Sini Bungi Jawa Oke Nah, tidak tahu nanti Entah lima tahun apa Atau sepuluh tahun yang akan datang Lanjut, Mas Ini guna apa? Adakah unsur apa? Spiritual dalam Terpilihnya Orang Jawa sebagai Presiden? Tentu Orang Jawa itu Orang Jawa itu tidak Pernah terlepas dari Spiritual Oke Janji Dalem Nunsewu Ini agak kemunjun Sa'idik Oke Janji Dalem Kanjeng Ratu Kidul Dengan Panembahan Senopati Kala itu Oke Oke Ingsun Bakal Ngemong Trah Turun Panembahan Senopati Nganti Bumi Jawa Nah Dari sini Itu mungkin Kalau ditarik garis Benang merahnya Yang ada kaitannya Dengan orang Jawa Ya dari situ Nah Terus itu Romo Kenapa selalu dikaitkan Sama Ratu Kidul Terus Tiap Presiden itu Rat Itu Artinya Jagat Jagat Tu Itu Tunggal Oke Terus Kidul Pui Jadi Papan Pas Udah Jembar Jadi Apa Kak Kudu Saben Persiden Presiden Tolapu Kudu Kok Sama Ratu Ini Dari Ratu Enggak Kuinduweo arti sing jembari kaya samudru Ini kaya maklanya Jadi, samudru kuwi ada sangkah ditompok, ada batang ditompok Ada iwak ape itu ditompok, ada iwak Allah itu ditompok Kuwi sediharani adil poro marto Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia Tapi Niko Nopos, adilnya belum tercapai sampai saat ini Romowi Ya, kalau manusia itu selamanya tidak akan pernah merasakan atau bisa mendapatkan keadilan Karena adil yang hak itu adalah adilnya Allah Ini saya geser terkait dengan manitis Romo Banyak orang yang meyakini bahwa orang itu bisa manitis, bisa rengkarnasi Rengkarnasi itu apakah semua orang akan rengkarnasi atau bagaimana? Tergantung dari perilaku manusia tersebut Dan sekali lagi tentang rekarnasi atau manitis Ini meskipun dari sebagian orang tidak percaya, tapi kalau saya percaya Karena saya merasakan Karena saya merasakan Jadi contoh seperti ini Sia dalam kehidupannya mungkin ada perjalanannya yang kurang sempurna Maka kepulangannya tidak diterima Dikembalikan lagi Untuk mencari sangkar yang baru Di baliknya boleh kurungan anyar Jadi ini terbukti Darah daging saya Saya punya orang tua Ini pada masa mudanya Pernah terkenal letusan petasan Sampai meninggal? Enggak Enggak Jadi pernah kena letusan petasan Petasan itu dimasukkan ke dalam Berdekatan dengan toples Ketika meledak toples itu Mengenai punggung Entong-entongnya itu Tidak bisa hilang Sampai apa Melempuh Tidak bisa hilang Berbekas Nah Setelah bapak saya pulang Kerahmatullah Saya mempunyai anak Yang ciri-cirinya persis Dengan almarhum bapak saya Kelakuannya Matanya Tuh Iya Dan Apa tadi Bekas Letusan petasan itu Kayak pok gitu Romo Iya Bentuknya juga seperti itu Nah kok Apal banget Kalau kegeri bapak Mulai ngomong bapakku Sehingga setiaku Saya bengi Iya Otomatis Apal Dan seperti itu pula anak saya Dan kelakuannya juga sama Nah itu Dan hal inilah Saya menjadi percaya Bahwasannya manusia itu Di Diberi kehidupan lagi Untuk Membenahi perjalanannya Mungkin yang Belum selesai Belum selesai H Benteng Benteng Kali Manitis Kali Reinkarnasi Ini Benteng ingin menata kembali, maka dia mendapatkan izin untuk dilahirkan kembali. Sebagian orang ada yang mengatakan Bung Karno itu adalah reinkarnasi dari leluhur terdahulu yang memimpin negara di Nusantara. Tapi jika melihat keeloan-keeloan yang dialami Pak Soekarno itu kayak-kayaknya, ya iya. Sampai akhir hayatnya. Dan ternyata mohon maaf meskipun beliau bukan seorang wali, tapi namanya Baksana Wali. Dikenal negara, antar negara. Tapi banyak lawasi tan kenaneng pati. Karena mengapa? Nah, demikian karena beliau sudah bisa, beliau mampu melakoni apa yang menjadi ajaran pakati lukun. Jadi, orang yang mampu melakoni itu, maka dia tidak akan mati selamanya. Tidak akan mati dan akan selalu hidup. Contoh, ganjeng cundang luna.